selamat menikmati salah satu pengurus dari Pura Jagad Nata ini dan untuk lebih jelasnya kita langsung ngobrol aja langsung ya lor ini termasuk Bapak Manggungnya juga kita langsung ngobrol dengan Om Swastiastu Bapak Swastiastu Salam Rahayu Berkayu Jagad mohon diperkenalkan Pak Mas Mane ya terima kasih perkenalkan saya Sutarto Darmanto tapi biasa dipanggil Kang Taryo saya sebagai ketua PHDI tingkat Kecamatan Bangun Tapan kemudian di Pura Jagad Nata ini saya sebagai pengempon di bidang umum jadi kami mengucapkan selamat datang terima kasih kunjungan dari Pura Pingit Kelanting Ma Menjangan Menjangan di Bali atas hadirnya Tirta Yatra di Pura Jagad Nata Bangun Toko ini Mungkin Pak ini saya mau tanya-tanya untuk keberadaan umat sendiri di Bangun Tapan ini ada berapa Pak? Jadi sebelumnya mohon izin untuk saya ceritakan sejarah berdirinya Pura ini jadi ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang jadi Pura Jagad Nata Bangun Toko Bangun Tapan ini pada awalnya dulu di tahun 75 berdiri itu adalah bisa dikatakan sebagai keluarga Bangun Tapan karena umat Bangun Tapan di sini itu masih ada keterikatan kekeluargaan jadi leluhur kami orang tua kami dulu adalah penghayat kepercayaan kemudian di tahun 67 itu ada anjuran dari pemerintah bahwasannya pemeluk penghayat kepercayaan harus memeluk agama yang ditetapkan ditetapkan pemerintah nah karena kebiasaan yang dilakukan leluhur kami waktu itu kok seperti yang dilakukan saudara kami dari Hindu makanya memutuskan untuk memeluk agama Hindu kemudian berdirilah Pura yang sangat sederhana waktu itu di tahun 75 diberi nama Pura Jagad Noto nah perkembangan zaman ada saudara kami yang datang dari Bali ke Yogyakarta ikut berpartisipasi dalam mengembangkan Pura sehingga sekarang secara material Pura kami megas luar biasa wah luar biasa kalau pemeluk agama Hindu di Banguntapan itu dengan data karena adanya covid kemarin itu ya kurang lebih sekitar 100 kakak 100 kakak 200 kakak jadi kalau jiwa ya mungkin sekitar 200 250 karena di sini ada yang suaminya Hindu istrinya bukan ada yang suaminya bukan istrinya Hindu ini ini yang lokal belum ketambahan saudara kami yang datang dari Bali di Jogja di Jogja ini ada 9 kelompok sukaduga atau tempean nah yang nyungsung di Pura Jakarta Nata ini adalah tempe Eka Cita Dharma atau tempe utara tempe itu apa pak? tempe itu perkumpulan orang Bali yang di sini sukaduga kalau kalau di Bali itu apa ya itu banjar itu semacam banjar bisa jadi karena yang saya tahu awalnya itu tempean itu jadi keluarga Bali yang ada di Jogja terus kok tempean itu karena maaf berkesan ada salah satu istilah di Jawa itu yang agak menjurus ke bahasa yang sedikit saru akhirnya takut nanti kalau keselio lidah diganti sukaduga oh begitu arisan apa ya kalau ini arisan sukaduga gitu loh paknya dan untuk kegiatan sendiri pak mungkin setiap hari apa terus kalau dalam artian kegiatan di Purwajakat Nata ini ada pasraman itu setiap hari minggu pagi kemudian kemudian kegiatan ibu-ibu yang tergabung dalam IPJB ikatan ibu-ibu Purwajakat Nata bangun topo bangun tapan itu IPJB kemudian ada juga kelem blok pembinaan umat di blok itu ada tiga sanggerhan sorowajan blumbon ini dari kampung jadi bangun tapan itu kecamatan bangun tapan kecamatan kecamatan bangun tapan ada delapan kelurahan nah itu masing-masing ada kampung ya ada sanggerhan sorowajan blumbon tegarjo dan lain sebagainya itu dibentuk kelompok blok agar memudahkan dalam rangka maaf para pemangku itu memberikan pembinaan agama Hindu ke masing-masing umat disini seperti ada jadwal gitu jadi kalau di blok sorowajan itu setiap hari kamis keliwon malam jemuh lagi di blok lumbon itu hari minggu lagi malam di blok sanggerhan itu malam selosot liwon jadi 35 hari sekali kami di masing-masing blok mengadakan pembinaan umat mudah-mudahan dengan adanya pembinaan umat yang terus-menerus ini peningkatan serada umat kami bisa terjaga tumbuh dan berkembang nonas doanya dari semeton semua untuk satu pertanyaan lagi di Jogja ini kan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa dari luar daerah yang beragama Hindu termasuk dari Bali untuk bertertayatra ke Pura ini secara individu ataupun secara berkelompok itu gimana Pak apakah harus menghubungi siapa terus mau dijelaskan terima kasih jadi karena status Pura ini sebagai Pura Jagat Nata itu memang menjadi Pura umum siapapun dan dari manapun untuk datang ke Pura Jagat Nata ini kami persilahkan jadi memang banyak mahasiswa Hindu yang berada di sini ketika bersembahyang ke Pura Jagat Nata ini kalau datang bersembahyang silahkan langsung tidak usah menghubungi siapapun karena Pura kami pintunya terbuka 24 jam nah kalau tertayatra itu rombongan memang saya harapkan itu ada komunikasi dulu ke Pura sini agar apa semisal dari rombongan tertayatra itu mau disiapkan apa kami bisa misalkan rombongan pengen disiapkan pemangku dari rombongan pengen disiapkan banten untuk sarana persembahyangan atau misal dari rombongan pengen dipersiapkan sekalian konsumsinya atau apapun itu kami bisa sehingga agar rombongan yang belum tahu di tempat sini itu ketika ada pemberitahuan ada informasi pasti ada dari umat sini yang mendampingi karena kami sebagai tuan rumah punya rasa tanggung jawab penuh terhadap tamu yang datang di Pura ini nah untuk menghubungi bisa di nomor WA saya kebetulan saya sebagai ketua bidang umum yang menjadi pintu masuknya kegiatan di Pura Jagad Nata baik kegiatan keumatan ataupun non-keumatan seperti kalau dari kampus ada nyawa wawancara pengambilan video pengambilan foto atau apapun itu yang dilaksanakan di lingkungan Pura Jagad Nata harus sepengetahuan dan seizin pengempon nah untuk agar sampai ke pengempon pintu masuknya adalah saya bisa pak dicantumkan nomor HP nomor HP saya itu di 0821 3733 7762 only WA hanya WA kalau yang bisa ditelepon reguler 0856 0135 2040 nah ini untuk saudara sedulur semeton yang mungkin ingin bertertayatra ke Pura Jagad Nata Bangun Topo Bangun Topo Bangun Tapan Bangun Tapan nah ini bisa menghubungi nomor yang tertera nanti saya cantumkan jadi biar lebih mudah gitu matur suksua matur nambah numpah atas bincang-bincangnya sami-sami rombongan dari Bali bahasa Jawanya sudah luar biasa ternyata orang Jawa juga saya sendiri kan Jawa mampu bincang-sami sami-sami minggu tan sa binarkan angkoso binayungan angkoso binarkan bumi sedaya binaringan teguh rahayu wilujeng om shanti 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 om Sub indo by broth3rmax